Kegiatan Padan Raya Angkatan 1-2 dan 3 Program Sekolah Penggerak Sekabupaten Kerinci yang digelar pada selasa kemarin diikuti sekolah-sekolah penggerak tingkat TK SDSMP Sekabupaten Kerinci bertempat di objek wisata air panas semurup Kejamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Pada kegiatan ini, setiap sekolah penggerak menampilkan karya-karya siswanya setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah mereka masing-masing hal ini merupakan penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan SMP Negeri 10 Kerinci yang beralamat di Desa Sungai Bendung Air Kejamatan Kayu Aro pada ajang panan raya kali ini menampilkan berbagai karya nyata siswanya dengan bahan baku dari limbah plastik menjadi pakaian topi, tas, dan hiasan bunga kemudian menampilkan bahan baku patok lapa dan bambu menjadi berbagai kuliner kerajinan tangan serta karya kewirausahaan hasil pertanian berupa umbian-umbian yang diolah menjadi makanan yang bisa dijual dengan harga tinggi Kepala SMP Negeri 10 Kerinci Zainul, Hadi mengatakan pihaknya akan terus bekerjasama dengan majelis guru dan siswa untuk meningkatkan kreativitas sekolah dan akan berbuat lebih baik lagi Mudah-mudahan di tahun depan kami lebih SMP 10 tetap solid, tetap bekerjasama mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, siswanya akan meningkatkan kreativitas ke depannya akan menjadi lebih baik lagi Justru saja tahun ini mungkin masih ada yang perlu kami gunahi mudah-mudahan ke depannya kami menjadi lebih baik lagi Yang menambahkan SMP Negeri 10 Kerinci juga pernah merupakan peraih penghargaan sekolah terbersih dan sekolah sehat tingkat Kabupaten Kerinci dan prestasi-prestasi lainnya Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci